Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, tanda yang kedua adalah adanya penyakit ria. Suka popularitas, suka pujian orang lain, suka sanjungan orang lain. Semoga Allah jauhkan kita dari penyakit ria ini. Yang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, dia dikategorikan ke dalam syirik kecil. Yang paling saya khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil. Syirik kecil. Sahabat bertanya, Wama syirkul asgar ya Rasulullah. Syirik kecil itu apa ya Rasulullah? Kata beliau, ria. Popularitas. Ria, pamer. Di masyarakat tempat kami tinggal itu kalau ada acara pesta pernikahan itu disebut keriaan. Dari kata ria, keriaan. Pamer. Pamer kegiatan. Pamer aksesoris. Pamer hiburan. Itu dari kata ria. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari penyakit ria ini. Dalam surat An-Nisa ayat 142, Allah SWT menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Kata Allah, Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ingin menipu Allah dengan perbuatannya. Podoh sekali mereka. Wa huwa khadi'uhum. Padahal dialah Allah yang membalas. Perbuatan mereka yang ingin menipu Allah. Lalu disebutkan berikutnya. Wa idha qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat orang-orang munafik ini. Qamu kusala. Mereka berdiri melakukannya dengan malas-malasan. Yuro unan nasa. Mereka pamer ingin dilihat oleh orang lain. Jadi sholatnya bukan karena Allah. Tapi karena ingin dapat pujian, sanjungan dari orang lain. Yuro unan nasa. Mereka riha, pamer kepada orang lain. Ketika disorot, sholatnya kelihatan bagus sekali. Karena itu buat disorot dan ditayangkan. Sementara keikhlasan tidak mengandasi perbuatannya itu. Yuro unan nasa. Mereka pamer untuk dilihat oleh orang lain. Dan mereka tidak berzikir mengingat Allah kecuali sedikit. Zikirnya sedikit. Ingatnya kepada Allah sedikit. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat-sifat munafiq yang ini. Yang sholatnya males-malasan. Yang motivasinya ria. Yang berzikirnya sedikit. Apalagi tidak berzikir. Namun subillah. InsyaAllah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita dari kesalahan-kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.